Intro Halo semuanya, selamat datang di 90menit Kita awal informasi kali ini dari kabar Inter Milan Rumor Boyong Pemain Timnas J.I.C.S Inter Milan disebut-sebut tertarik mendatangkan pemain naturalisasi Di Timnas Indonesia Saat ini J.I.C.S masih bersama klub seri B Italia Pemain yang belum lama debut di squad Garuda ini Banyak dibuji fans Timnas Indonesia Pada debutnya, Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Dia tampil prilian Bahkan di depan The Golden Star disebut tak berkutik Mereka kalah dalam duel 2 lag Baik di Stadion Minding Hanoi dan SUGPK Jakarta Timnas di lag pertama menang 1-0 Dan pada lag kedua menang 3-0 Bahkan J.I.C.S dalam pertandingan lag kedua mencetak 1 gol Lewat tandukan kepala Ia mengantarkan Timnas menang telak 3-0 J.I.C.S juga mengakui bahwa dirinya dirumorkan diminati oleh Inter Milan Update squad timnas Indonesia U23 ada Bagas Kava dan Natan Timnas U23 akan segera bertanding di Piala Asia U23 Qatar PSSI merilis daftar squad akhir resmi Garuda Muda pada Minggu 15 April Atau hanya beberapa jam jelang laga perdana grup akun teratuan rumah Qatar Sebelumnya AFC telah lebih dulu merilis daftar squad timnas U23 Indonesia Dan tim lainnya pada Rabu 10 April Namun ada update dari squad timnas merah putih Jadi kini nama Natan Joe Aon dan Bagas Kava masuk dalam squad Terkait Natan, ia sebelumnya tidak diizinkan F.C. Heron Finn gabung timnas U23 Namun ketua PSSI Erick Tohir lalu mengumumkan bahwa akhirnya sang pemain mendapat restu oleh klubnya Timnas U23 Indonesia tergabung di grup A bersama Qatar, Australia, dan Chordania Mereka akan segera langsung bertemu Tuan Rumah Qatar Dalam laga pertama fase grup Piala Asia U23 di Jasim Bin Hamad Stadium Pada seni 15 April pukul 22.30 waktu Indonesia Barat Dewa United serius ingin tebus Taisei Marukawa dari PSIS Dewa United berpotensi menjadikan PSIS Semarang Sebagai target transfer tebusan selanjutnya Seusai Tank Salwarrior sempat menggembosi Persibaduk di awal musim kemarin Satu winger dari PSIS Semarang asal Jepang Yanni Taisei Marukawa disinyalir tengah diminati oleh Dewa United Peluang Dewa United untuk mendatangkan Taisei Marukawa terbilang cukup terjal Mengingat sang pemain masih menyisakan kontrak di PSIS Semarang Melihat dari transformarket.com Taisei Marukawa masih memiliki masa bakti di PSIS hingga 2025 kelak Sehingga Dewa United mau tak mau harus menembus kontrak sosok pemain Borussia 27 tahun tersebut jika benar ingin mendatangkannya Dengan label harga pasaran di kisaran angka 6,52 miliar Taisei Marukawa berpotensi membuat Dewa United merogoh kocek Yang cukup dalam apabila ingin menembusnya Di Liga 1 musim ini Taisei Marukawa mencetak 3 gol dan 9 asis dari 26 pertandingan bersama PSIS Namun dengan rekan jejak transfer dari Dewa United Rasa-rasanya Taisei Marukawa bisa saja direkrut oleh Tangsel Warrior di musim depan Pasalnya di awal Liga 1 yang lalu Dewa United sempat melakukan gebrakan Berupa menembus pemain persi Bandung yakni Ricky Kambuaya Persisolo Incar Pemain Persibaya Ripal Wahyudi Persisolo mulai dikaitkan dengan sederet pemain baru Menjelang berakhirnya kompetisi BRI Liga 1 Bahkan beberapa akun rumor transfer sudah menyebut jika manajemen tim Laskar Sampernyawa Deal dengan dua orang pemain Salah satu nama yang santar mencapai kata sepakat adalah gelandang pengangkut air Persibaya Surabaya yakni Ripal Wahyudi Ripal disebut-sebut sebagai incaran utama Persisolo untuk memperkuat pos selini tengah Terutama di posisi gelandang bertahan Disinyalir kontrak Ripal Wahyudi bersama Persibaya berakhir pada akhir musim ini Sehingga status dia nantinya bebas transfer Dari statistik pemain asal Kabupaten Garut itu sudah bermain 26 laga Dengan menyumbang 1 gol Persibaya terancam gigit jari Jajah siap di tikung Dewa United Persibaya Surabaya berpotensi gigit jari Gelandang asing incaran Hugo Gomez Jajah Kini juga diburu oleh tim Sultan Dewa United Seperti diketahui Nama Hugo Gomez kini santar dikaitkan dengan Persibaya Surabaya di musim depan Bahkan disebutkan bahwa Persibaya sudah mencapai kesepakatan secara lisan Untuk mendatangkan gelandang asing yang kini memperkuat Madura United Tetapi Persibaya itu atau transfer tersebut bisa saja berujung gigit jari Untuk Persibaya Surabaya Dilansir dari surya.co.id Dewa United kabarnya mulai menggoda Hugo Gomez Untuk memperkuat lini serang mereka musim depan Dewa United mempunyai fasilitas Serta kekuatan finansial yang dapat dengan mudah untuk menggoda pemain bergabung Hasil BRI Liga 1 Persita vs Persib Bandung Persib Bandung ditahan imbang oleh Persita Tanggerang Dalam laga pekan ke-31 BRI Liga 1 Di stadion Kapten Iwayandipta Bali pada Senin 15 April sore Duel tersebut berakhir dengan skor 3-3 Jalannya laga, Febriar Yadi berhasil merobek jala gawang Persita Saat laga baru berjalan 5 menit Squad Pangeran Biru berhasil mengandakan keunggulan pada menit ke-24 Berkat Ciro Alves Persita langsung tacap gas di awal babak kedua Berawal dari serangan balik Irsyad Maulana Lakukan tembakan keras ke dalam gawang Persib di menit ke-49 Papan skor menjadi 1-2 Kemudian Persita dapat penalti Vergonzi yang ditujuk sebagai Algojo Sukses menuntaskan tugasnya Skor berubah imbang 2-2 sejak menit ke-58 Makin seru, Davida Silva menanduk bola ke gawang Persita di menit ke-90 Persib kembali unggul 2-3 dari Persita Jalan akhir laga pada menit ke-95 Persita kembali berhasil menyamakan kedudukan Pemain pengganti Persita, Fahriza Sudin Berhasil hukum Maung Bandung lewat tendangannya Yang memanfaatkan umpan sepak bojok Skor 3-3 bertahan sampai bubar Sementara di pertandingan lainnya Arema FC harus mengakui ketangguhan PSS Sleman Arema dibantai dengan skor 4-1 Hasil ini tentu membuat klasemen Arema makin sulit untuk keluar dari zona degradasi Dan berikut ini kelas semen sementara BRI Liga 1 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton